Usaha dengan keras di ajang turnamen bergengsi Piala Global Wanita UYC ke-2 di China. Timnas Pelajar Besutan, Yaakob Riwu, finish di peringkat 16 besar dari 32 peserta yang ikut. Selain itu, Timnas Pelajar Blispy, raih best tim terbaik ke-2 di ajang turnamen tersebut. Dan berikut persisal lengkapnya, hanya untuk Anda. Timnas Pelajar Blispy Putri U12 harus berpuas diri finish di 16 besar dalam turnamen bergengsi Piala Global Wanita UYC ke-2 grup dunia di China. Timnas Pelajar Blispy Putri U12 menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia melawan wakil negara tangguh seperti Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. Total ada 32 tim. Tim Pelajar Besutan, Yaakob Riwu, dan Mohamad Ritwan setidaknya mempunyai pengalaman yang berharga bisa melawan tim-tim besar di ajang bergengsi tersebut. Timnya didampingi oleh Ketung Blispy, Subakja, dan Yesi Yunita turut serta mengikuti simposium mengenai pembinaan sepak bola usia dini yang diikuti 21 peserta dari berbagai negara dan 71 peserta lokal di akhir sesi turnamen tersebut. Dan tidak kalah penting lagi, tim putri kita, adik-adik kita usia 12 berhasil menyebabkan prestasi tim terbaik yang kedua yaitu sebagai tim spirit di event turnamen Piala Global Universal di China. Seminar tersebut, tim-tim anggota peserta berkomitmen bagaimana caranya membangun sepak bola berawal dari usia dini maupun usia muda di masing-masing negara. Tim Liputan, Sport Today Tim Liputan, Sport Today